Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay ke channel di Atisam Oficial ya guys, semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya, jumpa lagi nih sama Kayatisam Semoga kalian gak bosan ya guys ya Sebelum kita memulai sesuatu, mari kita berdoa bersama guys Kalian ayo nih, ayo Dalam hati kalian pengen apa sih guys, kalian pengen punya hajat apa ya guys ya Berdoa apa, berdoa lah yang baik-baik guys ya Meskipun keadaan kita sekarang lagi sulit, lagi sakit Apapun, kita gak boleh patah semangat Sepakat, ayo Kayatisam mendoakan, semoga kita semua selalu dalam hidungan Allah ya guys ya Yang lagi sakit, Allah sehatkan, yang masih kepepet hutang Semoga Allah mudahkan dalam membayar, apapun itu Insya Allah kita harus menjadi pekerja migran yang lebih baik setiap harinya Amin, ya Rabbul Amin Kayau Kayatisam hari ini bahas apa, Kayatisam hari ini Ayo kita guys, kita membahas sesuatu kasus yang lagi viral lagi di TikTok Sebenernya ya guys ya Kemarin ini kasus masalah pekerja migran ya guys ya Yang dilecehkan oleh akong-akong Akhirnya Kayatisam bahas juga Oke disclaimer dulu guys Kayatisam ini ngeblur muka mbaknya Ya guys ya, muka akongnya juga Kayatisam karena tidak ingin apa namanya, salah ya Tapi Kayatisam membahas ini karena ini sudah milik publik guys Sudah tersebar dan sudah viral Ini siapa sih guys yang nyebarin pertama kali nih ya Itu kayaknya temennya kak Nyebar-nyebarin itu kak Mungkin tujuannya ya Gak tau ya guys ya Mungkin pengen memberikan sanksi sosial Atau pengen ngasih tau ke orang-orang nih Nih, kamu tuh hati-hati nih sama akong nih kurang ajar nih Ya, nobody knows, kita gak pernah tau ya guys ya Cuma karena ini video sudah nyebar Sudah viral Yang gak ada salahnya dong Kita sebagai pekerja migran juga Harus bisa nih memberikan sudut pandang ya guys ya Oke Gak boleh ngejudge ya guys ya Kalian harus kasih saran nih, kritik nih Seharusnya gimana sih Karena ini ya Buat orang yang menganggap masalah sepele Ini sepele Tapi kalau kak Yatisam Ini bisa jadi gede masalahnya guys Iya, ini gak main-main guys Karena pelecehan seksual itu Harus kita berikan pelajaran Karena kita ini dilindungi oleh hukum Hong Kong guys Dimana pelecehan itu bisa dikasuskan Ini karena apa? Karena kak Yatisam ini melihat Mbaknya sendiri ini merasa tidak aman guys Apa Kayaknya tersinggung gitu Tapi gak tau harus gimana melakukannya ya Yuk Kalau misalkan kejadian ini terjadi sama kalian Apa sih yang harus kalian lakukan? Yuk Kita bahas Oh guys Dalam MTR Dalam apa namanya Public transportasi Kereta cepat itu ya guys ya Buat yang ada di Indonesia Kalau gak tau MTR apa Itu apa MTR itu kereta cepat guys Yang ada di Hong Kong Salah satu transportasi yang paling cepat di Hong Kong Nah Ini kejadiannya mungkin pas libur Ada Yanai CC Atau orang Indonesia ya guys ya Teman kita Yang baru perform Atau sesudah perform ini Gak tau ya guys ya Pokoknya dia menggunakan Salah satu baju adat Indonesia ya guys ya Ya mungkin ini kayaknya baju Bali ya guys ya Bener gak sih baju Bali? Nah mungkin mbaknya ini habis perform atau gak mau ke tempat perform ya guys ya Nah cuma menggunakan baju adat Bali ini Di public transportasi Salah satunya MTR Otomatis dong Kalau kita sudah membawa baju yang menurut orang Hong Kong itu unik ya guys ya Icon ya Pasti akan membuat mata kita ini Menjadi tertarik ya guys ya Nah Tapi juga ada juga nih Oknum-oknum yang nakang nih Ya salah satunya kayak Akong ini Kungkung ya guys ya Kalau di Hong Kong itu Kita sebutnya kungkung Apak-apak Nah ini Yang oknum-oknum hansap ini Ya banyak juga Yang matanya itu melotot-melotot ya guys ya Karena pakaian Bali itu ya Kan bagi kita sih ya biasa aja gitu ya guys ya Ngebuka sedikit ya Tapi itu kan Pakaian adat Indonesia Yang wajib kita hargai dan hormati ya guys ya Tapi kita ini membawa pakaian Bali di tempat transportasi Dimana kita harus memiliki konsekuensi guys Enggak semua orang Hong Kong itu paham Itu adalah pakaian yang kita hormati sebagai orang Indonesia Ya kan Apakah salah mereka? Enggak Bukan salah orang Hong Kong ya guys Karena kita membawa ke tempat umum Jadi sudut pandang orang memandang pakaian itu seksi Atau Gimana-gimana ya guys ya Itu hak mereka gitu Nah karena kita sudah membawa pakaian adat Indonesia itu Kedalam transportasi Dimana itu bukan tempat perform Jadi banyak yang menyalahgunakan Jadi Mbamba ini menggunakan baju Bali ya guys ya Disitu lagi berdiri Karena transportasi itu lagi full keadaannya Lagi penuh Nah ada nih menarik perhatiannya Kungkung-kungkung ini Eh boleh gak saya minta foto? Akhirnya mintalah foto guys disitu Ya karena kita membawa budaya Indonesia Ada kebanggaan sendiri ya guys ya Orang minta foto Oh berarti menarik nih perhatian Nah Tetapi guys Tidak diduga-duga Apa yang dilakukan Kungkung ini Di luar ekspektasi Mbamba yang diajak fotonya Akhirnya guys Kungkungnya ini dengan muka girang ya Kurang ajar ini Kungkungnya ini kayaknya sampe aja marah Nah Mbaknya ini sebenarnya Waktu dipegang sedikit aja Bagian punggungnya Itu kayak disini melihat Raut mukanya itu udah gak bersahabat gitu Maksudnya udah gak nyaman gitu ya guys ya Eh udah kayak gitu Teman yang lagi fotonya ini Mau fotonya Ini apa namanya Ketawa ya guys ya Ayo-ayo-ayo Dengan bangganya ya mungkin ya guys ya Terus teman yang Satunya yang disebelah Mbaknya ini Ikut nimbrung lah foto bersama Eh akhirnya guys Tangannya Kungkungnya itu kan Diletakkan di atas Punggungnya si Mbaknya ini Dan diletakannya pas banget Di buah dadanya Satu udah Mbaknya masih gak respect ya Mungkin karena saking Apa namanya Dalaman itunya terlalu tebel Mungkin jadi gak kerasa ya guys ya Kalian kalau misalkan ditemplekin kayak gitu Kerasa gak guys Akhirnya satu laginya tuh guys Nemplekin lagi tuh Di buah dada satu laginya Nah baru dari situ Mbaknya itu sadar Bahwa Kungkung ini melakukan Yang namanya human harassment ya guys ya Atau pelecehan seksual Langsung dong Mbaknya berontak tuh guys Langsung Nyikap tuh Nah apa yang dilakukan Mbaknya ini Seponten refleks kayak disam Apresiasi ya guys ya Keren Bahwa ya kita jangan mau digitukan ya guys ya Nah setelah itu Gak tau nih videonya off ya guys ya Alias selesai Nah kayak disam gak ada di kejadian Nah kalau misalkan kalian ada Di posisi itu apa sih yang harus kita lakukan Yang harus kalian lakukan adalah Kalian adalah korban Korban pelecehan seksual Jelas Ini bukan masalah sepele Mungkin orang yang tidak merasakan Ini akan sepele Ah udah biasa aja Cuma dipegang sedikit kok No Kalau kita berbicara pelecehan seksual Walaupun dengan ucapan kotor Itu sudah termasuknya pelecehan seksual Apakah itu dilindungi Apakah kita boleh melapor ke polisi Hongkong Boleh Jawabannya boleh Karena apa Ada cedera batin guys Ada cedera batin yang dialami oleh korban Nah kita bahas ini dari pelecehan seksual dulu Nah kalau kalian ada di posisi itu Yang harus kalian lakukan Apalagi mendapatkan bukti yang konkret Seperti video ini Kalian harus segera melapor Terus setelah melapor Kalian jangan kasih tuh si kongkungnya itu pergi Kalian harus tahan itu Sampai dia setidaknya mengucapkan permintaan maaf Wajib itu guys Nggak boleh kayak gitu Kalau misalkan ada polisi Kalau misalkan kalian pengen Apa masalahnya nggak terlalu besar Ya setidaknya kalian harus mendapatkan bukti permintaan maaf itu dari kongkung tersebut Jangan kalian hanya bisa meng-share video teman kalian yang lagi dilakukan pelecehan Tanpa ada tindakan untuk menaikkan derajat lagi Apa namanya teman kita yang sudah dilecehan tersebut Ini salah kapra nih media sosial tiktok ini ya guys ya Kalian bisa memposting mengviralkan teman kalian yang sedang dilecehkan Tapi kalian tidak bisa mengupload video Di mana kalian bisa membantu teman kita yang sudah dilecehkan Ini dua pelecehan guys Yang pertama teman kita dilecehkan Yang kedua Baju Indonesia dilecehkan Kalau kayak Tisam ada disitu ya guys ya Udah diseret itu kongkung keluar dari MTR tersebut Terus suruh minta maaf Setidaknya kalau kita udah keburu waktu ya guys ya Ngejar tuh Ngejar waktu untuk perform ya guys ya Setidaknya tuh Kakek harus minta maaf Atas apa yang dilakukannya Bukan malah senyum-senyum di MTR tersebut guys Oke Yang kedua kita bahas Boleh nggak sih kayak Tisam kasih saran Boleh nggak ini minta maaf dulu ya sebelumnya Boleh nggak kalau kalian perform Kalian ganti bajunya di tempat perform aja Kan disitu juga pasti ada tempat untuk perform ganti kan Pasti disitu juga kalian Nah jadi manajemen dari Sanggar ini Harusnya bisa men-schedule nih Teman-teman kita yang mau perform ya guys ya Eh kumpul ya di tempat tujuan Nah nanti disana kalian bisa ganti baju Sesuai perform kalian Bisa make up dan lain-lainnya Bisa nggak baju seperti itu Jangan kita bawa ke tempat umum Karena apa? Karena untuk mengenalkan budaya Itu sangat sulit guys Tidak semua bisa menerima dengan baik Ini hanya saran kayak Tisam ya Boleh nggak kalau kalian perform Misalkan di SimSasu Bisa nggak kalian ganti bajunya di SimSasu aja Ya Nggak membawa Baju-baju Indonesia gitu Ke Hong Kong Eh ke public transit Tapi ada juga yang ngomong Tapi kak Kita kan membawa budaya Indonesia Iya Tapi kita itu membawa budaya Indonesia Ketempat bukan perform gitu Sehingga banyak orang-orang Yang tidak bisa menerima dengan baik Apa namanya Budaya kita ya guys ya Iya kan Apalagi Apa baju-baju yang kita kenakan ini Yang maaf-maaf Bagi beberapa orang yang hansap Ini seksi guys Ditambah Kitanya yang bohai gitu Karena saking banyak Makan gorengan Makan baso Justru bodinya orang Indonesia itu Bagus guys Membuat orang itu terparek gitu ya Kayak bisa menyindir saya nih Saya pantatnya bohai Gak apa-apa Namanya sehat itu guys Nah Mungkin itu ya guys ya Mungkin saran Kayi Insam Bisa dipertimbangkan ya Ini untuk kebaikan kalian sendiri Setidaknya menjaga harga diri Harga diri kita Dan harga diri bangsa Oke yang setuju sama sarannya Kayi Insam Siapa What's up Saya gak Kayi Insam ini Sok tau Sotoy Udah tau ini Kita ngejeruak tuh Gak ada lagi Yang penting kita membawa nama Baik bangsa Indonesia Yaudah Kalau pilihan kalian kayak gini Berarti kalian juga harus menerima resiko Kalau di luar Ada yang melecehkan Cuma pesen Kayi Insam itu aja Kalau kalian mengalami Kondisi seperti ini Jangan anggap ini sepele Ya Kalian tau gak sih Di Hongkong ya guys ya Kalian ngintip rok aja ya Itu tuh dendanya 50 ribu dolar Hongkong Gak salah kalian tau Itu ngintip aja tuh Pakai cermin di rok orang tuh Nah Atau juga Kalian kalau misalkan Kita nih ngeliat Misalkan ya Orang Hansat nih ngeliat Cewek cantik nih di luar Kita pura-pura nih Foto dari jarak jauh aja Kalau ketahuan orangnya Kita lagi memfoto tanpa izin Itu udah termasuknya pelecehan guys Bisa dipidana Nah ini jelas-jelas Sudah dipegang Dua gunungnya sama si Hongkong Malah disebar sama temennya Ini ya mungkin temennya ini Atau sesama Indonesia ini For what Untuk view Kasian lah Temen kita yang sudah dilecehkan ya Untuk itu Mbak yang Kemarin dipegang Gua dadanya Apa namanya Jangan merasa minder Jangan merasa sedih ya Semua itu Apa namanya Menjadikan pembelajaran kita Kedepannya Kalau kakak digitukan lagi Kakak gak boleh diam ya Kakak harus bertindak Setidaknya Laki-laki Tua bangke itu Eh tua bangke Tua bangka itu Setidaknya harus meminta maaf Kepada kakak sendiri Oke Kedepannya hati-hati ya Buat Sangkar-sangkar tari di luar sana Yang membawa Kostum Indonesia Yang mungkin Sulit untuk diterima Oleh masyarakat Hongkong Supaya lebih berhati-hati lagi Sepakat Eh mungkin itu aja nih Ngoceh kayaknya sama hari ini Semoga berguna Untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye